Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Mikey Entertain Di video kali ini kita akan membahas Sebuah token Yang dimana token ini Dia selalu number 1, 2, 3 1, 2, 3 Dan bahkan walaupun posisi dia lagi deep Dia tetap Peringkat ke 1, 2, 3 1, 2, 3 Always on Gue bingung sama Apa coin ini Apalagi kalau bukan si Jindo Inu Atau coin si anjing Ini gue gak tau banget Kenapa coin anjing ini Pasti selalu Banyak yang dilirik oleh Para world Atau para-para Investor Kayak kita juga ya Karena gue juga salah satu investor ya Gue juga beli Jindo Inu Dan Jindo Inu ini dia Binance Smart Chain Nah yang menarik dari Jindo Inu Selain dari dia The King Of Most View Dia juga Saat ini Posisinya lagi deep banget Lagi deep Dan juga suplai maksimal Satu quadrillion ya Terus juga yang terbaru Dari si Jindo Inu Yaitu adalah Jindo Inu Akan launch Swap Jadi Sama kayak si Siba Inu Ya kalau untuk Siba Inu kan pasti Harus lah ya Launch swapnya Jadi launching swapnya sendiri Karena kalau gak seperti itu Ya dia akan Dirugikan nantinya Kedepannya oleh para wall Karena wall juga kan pada Beli sama si Siba Inu Nah Jindo Inu Gebrakannya apa sih Bang Biar untuk pump gitu ya Saat ini kan lagi dump ya Ya gebrakannya simple sebenarnya Yaitu dia membuat Sebuah launch swap Dimana nanti launch swap ini Dia membuat Sebuah aplikasi sendiri Lalu juga nanti Akan dibagikan Ke para wall Kripto karansi Pemain kripto karansi maksudnya Terus juga para investor Untuk jangka lama gitu Terus Kapan launchingnya gitu ya Nah Jindo Inu ini Dia akan launching Kurang lebih 109 hari ke depan Jadi si Jindo ini akan Launching ya Kurang lebih Ya 109 hari ke depan Yang artinya 4 Hampir 4 bulanan lah Nah terus Kita akan bahas sedikit Tentang si Jindo Inu nih ya Jadi token ini akan digunakan Oleh Jindo Swap Dan Jindo NFT Di masa mendatang Jindo Swap adalah Swap yang dibangun Di atas rantai BSC Atau Binance Smart Chain Dan jika menyediakan Likuiditas Anda dapat menerima Token Jindo Fit Token Jindo Fit Akan diterbitkan Dengan peluncuran Swap Dan akan didistribusikan Ke penyedia Likuiditas 100% Jindo NFT adalah Tempat penjualan Dan pembuat NFT Dimana Anda Dapat membuat Dan menjual anjing Anda sendiri Dengan Men sintesis Beberapa jenis anjing Jindo NFT dapat Menggunakan token Jindo Untuk membeli Dan men sintesis Anak anjing Dan token Jindo Fit Untuk menaikkan level Anak anjing Ya jadi ini Berbalik sih Dengan si Coin yang kemarin Gue bahas Yaitu Baby Doggy Coin Dimana Baby Doggy Coin ini Dia memberikan Sebuah Apa ya Sebuah Sebagai Donature Jadi Baby Doggy Coin ini Dia memberikan Donature Kepada Para Peternakan Coin Sebenarnya Kayak Kemaren Gue Eh hari ini Gue lihat Dia telah membagikan Donasi lah Ke salah satu Penangkaran Hewan Yaitu Anjing Terus juga Jindo Inu itu Dia Plannya Kami berencana Untuk membuat Swap besaran Dan NFT besaran Dalam Swap Jindo Hanya token yang telah Lulus Tinjauan tim Jindo Yang dapat memberikan Likwiditas Ini akan menjadi Swap yang lebih aman Bagi investor Selain itu Di Jindo Swap Anda dapat mempertaruhkan Jinn Untuk mendapatkan Token Jinn Fit The Jinn token Digunakan untuk Membuat dan Berkembang Biar anak anjing Dalam waktu NFT Debt Dan Jinn Fit Token digunakan Untuk mengupgrade Anak anjing Kami dapat melakukan Pertukaran yang lebih aman Memberikan kepercayaan Kepada investor Dan memiliki NFT anjing Mereka sendiri Nah ini Posisi si anjing ini Lagi Tidur Karena dia Lagi Deep Ya Gue Tapi Saat dia Deep Yang heran Dari gue Adalah Jindo Indo Ini Pasti Selalu Most Viewer Jadi Dia itu Selalu Peringkat Ke 123 123 123 123 Lalu Juga Dia sudah Terdaftar Di beberapa Exchange Yaitu Coin Coin Market Cap Lalu Coingecko Terus Lbank Info Lalu Juga Hotbit Consbit Indoex Cointiger Dan Saat ini Dia akan Meluncurkan Sebuah Aplikasi Namanya Jin Launch Swap Jindo Swap Jatohnya Nah Jindo Indo ini Dia Kemunculannya Pada Bulan Mei 2021 Lalu Jindo Indo Ini Pasti Selalu Top 10 Most Visits Coin On Coin Market Cap Terus Juga Dia Pasti Peringkat Ke Nomor 2 Yang Sesuai Yang Gue Bilang Tadi Selalu Nomor 2 Atau Nggak 3 Atau Nggak 4 Ya Intinya Dia Top 10 Most Selalu Di Bulan Bulan Ini Terus Juga Untuk Jindo Indo Sendiri Dia Belum Ada Tweet Terbaru Sih Tuh Dia Masih Kosong Sampai Saat Ini Masih Kosong Namun Dia Selalu Di Top 10 Most Visited Coin Jadi Selalu Dilihat Banyak Orang Terus Juga Untuk Jindo Ini Sendiri Untuk Harga Vice Saat Ini Dia Di Harga 0,04 Baru Angkat 7679 Di 11% Terus Juga On 9000 Orang Yang Udah Melihat Ini Gitu Dan Men like Dan lain Sebagainya Memberi Bintang Terus Juga Untuk Komunitas Dia Ada Telegram Twitter Jindo Indomedium.com Terus Juga White Paper Nya Juga Ada Terus Juga Binance Smart Chain Ini Nanti Gue Kasih Kontrak Seperti Biasa Terus Juga Kapitalisasi Pasar Yang Sepenuhnya Terdelusi Lagi Ya Lagi 10% Lagi Deep Terus Poluma 24 jam Jadi Selama Dalam 24 jam Dia Selalu Mendapatkan Kurang Lebih Sekitar 10 Meliaran 10 Meliaran Itu Udah Cukup Gede Sih Bos Ya Kan 10 Meliar Siapa yang Mau Ngasih Gitu Terus Juga Lanjut Supply Maksimal Maksimal 1 Quadrillion Supaya Totanya Belum Diketahui Terus Juga Ini Adalah Chartnya Ya Walaupun Chartnya Kurang Stabil Tapi Dia Tetap Aja Lagi Dam Ya Emang Lagi Deep Tapi Dia Bisa Lebih Bagus Nah Terus Jindata Harga Penawaran Naip Jindo Inu Harga Hari Ini Adalah 0,0477 IDR Dengan Poluma Perdagangan 24 jam Sebesar 10 Miliar Terus Jindo Inu Turun 12,29% Dalam 24 jam Terakhir Peringkat Coin Market Cap Saat Ini Yaitu 2.756 Dengan Cap Pasar Sebesar Tidak Tersedia Perdagangan Supply Tidak Tersedia Dan Maksimal Supply 1 Quadrillion Berserat Untuk Diperdagangan Jindo Inu Saat Ini Adalah Coin Tiger El Bank Pancake Swap Jadi Saat Ini Yang Paling Besar Adalah Si Coin Tiger Ini Memang Dari Awal Juga Coin Tiger Lebih Besar Terus Juga What Is Jindo Inu Ini Udah Dijelasin Tadi Ya Terus Juga Coin Detail Pack This Future Is In Beta Testing Place Your Estimate For Next 6 Bulan Kedepan And See What Other Are Thinking About It Terus Juga Jindo Inu Ini IDR Nya Rupiah Price Change Itu Segitu 0,04 Barangka Satu Terus Juga Harga Tertingginya Kemarin Ya Itu Dia 0,03 Barangka Satu Kalau Mau Perdagangan 10 Milyar Yang Tadi Gue Bilang Terus Juga Untuk Saat Ini Coin Paling Trend Dia Juga Nomor 2 Yang Tadi Kita Bilang Terus Untuk Spot Disini Di Coin Market Cap Yaitu LBank Pancake Swap Cointiger Dan Hotbit Untuk Pembelian Jindo Inu Padahal Jindo Inu Juga bisa Dibili Di Coins Bit Juga Udah Bisa Tapi Ini Mungkin Kurang lengkap Update Dari Coin Market Cap Itu Sih Dari Gue Kalau Jindo 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 Terbaru Terbaru Yang Paling Bagus Kalau Jindo Ini Untuk Naik Ke Peringkat Untuk Kill Berapa Zero Satu Atau Nggak Dua Dia Harus Mengeluarkan Jindo Lounge Swap Ini Paling Bagus Untuk Dia Jadi Semangat Untuk Holder Yang Udah Beli Di Atas Untuk Jindo Swap Launch Kalian Harus Menunggu Itu Untuk Gebrakan Jindo Inu Agar Bisa Kill 1 Hingga 2 Zero Itu Menurut Gue Karena Saat Ini Lagi Dips Juga Kira Bagus Nggak Si Jindo Untuk Depannya Bang Gue Nggak Tau Karena Gue Nggak Bisa Memprediksi Semuanya Tergantung Dari Dep Dan Marketing Kenapa Gue Bilang Seperti Itu Karena Mereka Adalah Peran Utama Dan Juga Para Holder Juga Gimana Caranya Dep Ngelakinin Holder Itu Itu Yang Paling Utama Sebenarnya Ya Itu Dari Gue Yunus Undur Diri Dan Terima Kasih Udah Menonton Video Gue Besok Kita Ngebahas Lagi Koin Micin Atau Nanti Malam Gue Ngebahas Lagi Oke Bye Bye